Oh iya enggak apa-apa kemarin yang lain itu panjang 2-6 rokat ya ternyata aku kemarin nyari-nyari di internet itu kok 2-6 rokat yang bener Oh itu ada orang yang ceramah ya iya Oh iya coba-coba sudah agak enggak kedengeran Ustadz Oh iya ya ini ya tak mulai ya iya suara saya terdengar 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 ini ya 15 menit mati ya ini khusrin apa bacaan apa yang mana rohnya ya baca kok dibaca Tarkik alasannya karena roh rohkat kasrotan win cara membacanya tipis ya bener ini kau kau Han roh dibaca tafhim karena roh diawali dengan harokat fadha ya cara membaca tebal ya roh di dahulu lam lam di dahulu ya harokat fadha atau lam berharokat fadha lam oh salam oh salah apa yang betul Ustadz oh nggak tahu ya ini ini apabila ada lapang lam jalala yang ditambah oh iya lam jalala ya lam jalala lafal awal ini syarat roh dibaca tebal dan tipis syarat roh dibaca tebal apabila roh dan tipis ini dan tipis loh ini dua lho ada yang dua lho ini coba sih ya sih ini ya dibaca aja Ini nganurok Tarkik roh afim bacanya ada dua macam langsung sih ini ini syarat lam dibaca tebal apabila ada lam jalala berharokat berharokat fadha atau dumma eh didahului harokat fadha atau dumma ya betul ini firnauna roh dibaca Tarkik karena roh didahului harokat kastro hmm kurang lengkap oh nggak tahu ya dan sesudahnya bukan huruf istilah dan sesudahnya bukan huruf istilah dan sesudahnya bukan huruf istilah yang ini yang ini tuhamah roh dibaca tebal atau roh tafhim karena roh didahului harokat dumma kurang lengkap roh apa roh dibaca tafhim karena karena roh didahului harokat dumma dan belakangnya oh kurang lengkap roh sukun ya ini ada sukunnya ya roh sukun didahului harokat dumma didahului harokat dumma ya ini syarat roh dibaca tebal dan tipis yang tadi apabila ada roh sukun roh sukun didahului harokat dumma lupa ustad ini ini roh sukun bertemu dibaca aja berarti ini ini bertemu dengan huruf istilah yang berharokat kastro atau kastro tanwin ini memang tertentu sih yang ini sih ini ini fir auna roh dibaca tarqi karena roh berharokat kastro dan tidak bertemu huruf istilah eh salah ya alasannya apa tadi roh sukun didahului harokat kastro terus karena edan tidak bertemu huruf istilah ya betul yang ini tur hama roh dibaca tafhim karena roh sukun didahului harokat dumma ya ini fir auna roh dibaca tipis atau roh tarqi karena roh sukun didahului harokat kastro salah ini nganu roh tarqiq dan tafhim ini bisa dua sih baca nih roh tarqiq dan tafhim ya roh dibaca tarqiq atau tafhim alasannya ini rata roh dibaca sebenarnya roh sukun bertemu dengan roh istilah yang merupakan kasro oh kasro tanwin kasro atau kasro tanwin ya kalau ini kasro juga hukumnya ada dua terus ini bisa tebal bisa tipis firkin atau firkin ya itu bisa dua segini syahidallahi lamja eh tafhim lamjalala dibaca tafhim karena karena didahului harokat fatha ya cara bacanya cara bacanya tebal eh oh mau salah ya astaghfirullah malah tak pencet betul tapi gak apa-apa nanti ada yang langsungin nanti iya iya kan ini masih latihan ya iya masih latihan waw ham roh dibaca tebal atau roh tafhim karena roh sukun didahului harokat fatha ini salah roh sukun roh taw roh sukun jatuh setelah hamzha was 절대 roh sukun jatuh setelah hamzha wasol ya roh sukun jatuh setelah hamzha wasol ya cara bacanya tebal Ya 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 yang ini yang satu nih to testing alahi lamjalala atau lam tarkik ya alasannya alasannya karena eh didahuli harokat kasro cara berasanya tipis cara terok dibaca tebal dan tipis yang lebih apabila ada rok bertemu bertemu harokat fatha atau Duma mencela bertemu huruf istilah huruf istilah yang berharokat kasro atau kasro kanten lagi warham roh dibaca tebal karena rok sukun jatuh setelah Hamzah washol ya yang ini tebal milahi lamjalala dibaca tipis atau tarkik lam ya 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 karena karena di jauh karena lam didahului eh berdidahului harokat fatha dua salah diawali dengan harokat kasro 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 lama apa karena apa tadi alasannya apa tadi lama apa didahului harokat kasro kurang kurang lengkap kurang lengkap kami tadi Oh enggak tahu lelah karo ya 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 cara bacanya bacanya tipis syarat roh dibaca tebal syarat roh dibaca tebal apabila ada rok didahului harokat fatha atau rumah terus Oh enggak tahu ya masih banyak ini ada tiga ya dibaca aja berarti dibaca aja tapi gampang baca tebal dan tipis abadzara Rok sukun bertemu huruf isti'lalak di jajaran yang berharokat kasro atau kasrotanmin ya betul syarat lam dibaca tipis apabila dalam jalala didaulih dengan harokat kasro ya terus masih ada satu lagi oh enggak tahu ya lam jalala oh enggak tahu ini lam selain lam jalala semua lam, lam biasa itu dibaca tipis semua 6 selain lam jalala harokat roh dibaca kebal apabila ada roh berharokat fatha atau dumah atau fatha tanwin atau dumah tanwin kemudian didahului harokat fatha atau dumah kemudian roh bertemu dengan huruf isti'la yang ya bertemu huruf isti'la huruf istilahnya apa aja khusadar timpid apa itu kok swad tok bot kok rin kurang sisi ya kurang sisi kurang sisi rin atau coba beli nih eh kok terus kok 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 rin oh iya terus masih ada satu lagi sana terakhir bahasa tebel kurang satu loh tadi kan sudah tiga ustaz enggak tau masih oh enggak tau ya enggak tau ya enggak tau ya enggak tau setelah jawa sol oh alas setelah jawa sol ini sarap lam dibaca tipis oh 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 iya betul sarap roh dibaca tipis karokat kasro cc suaranya hilang ya tadi kok suaranya bisa hilang ya coba-coba kok tadi kok suaranya hilang ya lagi oh iya udah-udah masuk tadi suaranya hilang sekali syarat roh dibaca tipis roh berharokat kasro atau kasro tanwin roh didahul kasro atau kasro tanwin terus roh tidak bertemu dengan huruf isti'elak ini dua to'ok oh dua saja didahului harokat kasro dan sesudahnya tidak berupa huruf isti'elak ya bener sih sebenarnya ya bener ya cuma ini yang kedua gini to'ok si roh sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasro dan sesudahnya bukan huruf isti'elak eh tapi salah weh ya tadi enggak enggak ini syarat roh dibaca berharokat kasro atau kasro tanwin dummah ah isti'elak khusus dodo dodo ghinqof ya ini fa'ala lamjalala dibaca tipis karena lam biasa gitu tau bacaannya apa? bacaan lam jalala ini salah alasannya? lam dibaca tarkik alasannya karena lam selain lam jalala ya, cara bacaannya? tipis ya, ini? firkotin apa? bacaan lam tabik roh tafhim ya, alasannya? narok sukun bertemu dengan huruf isti'lak berupa kol ya, cara bacanya? tebal, tebal cara terok dibaca tipis terok dibaca tipis roh apa tidak? roh roh kasro atau kasro atau kasro tanwin kemudian roh jadi harat kasro atau kasro tanwin dan roh sukun bertemu dengan huruf isti'lak eh, roh sukun tidak bertemu dengan huruf isti'lak kurang lengkap? roh sukun tidak bertemu dengan huruf isti'lak bertemu dengan huruf isti'lak terakhir hasil dari roh daf fa'ala hasil dari roh daf selainya dibaca terkik alasannya alam selain lam jalala cara membaca roh sukun bertemu dengan huruf isti'lak berupa kof cara membacanya tebal cara terok dibaca tipis roh dibaca tipis apabila ada roh berharokat kasro atau kasro tanwin dan roh didahului dengan harokat kasro atau kasro tanwin yang kedua apabila ada roh sukun yang berharokat kasro sebelumnya berharokat kasro dan tidak bertemu dengan huruf isti'lak ini nanti kan ya berharokat kasro atau kasro tanwin terus roh sukun berhubung berhubung sebelumnya berubah kasro dan sesudahnya tidak berubah huruf isti'lak langsung sekarang langsung waw ham roh dibaca tebal roh takhim karena roh sukun jatuh setelah hamzah wasol cara membacanya tebal ya alasannya karena lam jalala didahului harokat kasro cara membacanya dibaca tipis ya fir awunah roh dibaca tarkik karena roh sukun jatuh li harokat kasro dan sesudahnya tidak bertemu dengan huruf isti'lak cara membacanya tipis ya turham turhamah turhamah roh dibaca tafhim ya karena roh sukun jatuh li harokat tumah cara membacanya tebal udah syarat lam di baca tipis apabila lam jalala berharokat kasro atau kasro tadi menudahului dan lam jalala dan lam selain lam jalala tadi suaranya ilangi coba diulangi coba tadi suaranya ilang enggak kelihatan enggak enggak kedengeran tadi ustaz apa sudah bel tadi ada apa-apa kan ini masih bisa lulus mas ati kalau betul semua tapi kalau salah ya nanti berhenti berarti latihan ini jatuh coba apabila lam jalala di jauh li harokat kasro atau kasro tanwin yang kedua lam selain lam jalala yang pertama tadi ngano ya salah ya salah tau ustaz lam jalala di jauh li harokat kasro bukan kasro tanwin ya kasro tak loh aja enggak ada kasro tanwin kasro tanwin nanti ini salah terlalu dibaca tebal syarat terlalu dibaca tebal apabila ada roh berharokat kasro eh fadha atau dummah roh berharokat fadha atau dummah kemudian roh jatuh setelah hamzah wasol roh bertemu dengan roh sukun bertemu dengan huruf isti'la khasod tot to to kof win metel syarat terlalu dibaca tebal dan lipis roh sukun bertemu dengan huruf isti'la iya syarat terlalu bertemu dengan ikla yang berharokat kasro atau kasro tanwin metel syarat terlalu dibaca tebal apabila dalam jalala didahului harokat fadha atau dummah oh iya betul betul ini khusrin roh dibaca terki karena roh berharokat kasro tanwin cara membacanya tipis kau kau han roh dibaca tebal karena roh sukun didahului harokat fadha cara membacanya tebal bacaan tefhim oh iya betul ini pirtin roh dibaca tebal dan dibaca tipis karena roh sukun sebelumnya berharokat kasro dan sesudahnya bertemu huruf isti'la yang berharokat kasro tanwin bacaan apa tadi ini roh tefhim terki oh iya ini sing ini satu nih syahidallah bacaan lam jalala dibaca tefhim karena lam jalala didahului harokat fadha cara membacanya tebal betul cara terok dibaca tipis cara terok dibaca tipis apabila ada roh berharokat kasro atau kasro tanwin roh didahului harokat kasro atau kasro tanwin kemudian roh bertemu roh sukun bertemu dengan huruf isti'la roh sukun tidak roh sukun yang sebelumnya berharokat kasro dan tidak bertemu dengan huruf isti'la oh iya ini waruham roh dibaca tefhim karena roh sukun jatuh setelah hamzawa sol bilahi bacaan lam jalala dibaca terki karena lam jalala didahului harokat kasro cara membacanya tebal loh cara membacanya apa tipis 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 ini fir'auna roh dibaca terki karena roh sukun didahului harokat kasro dan sesudahnya tidak bertemu huruf isti'la oh iya ini tur'hamam roh dibaca tafhim karena roh sukun didahului dengan harokat dummah cara membacanya tebal sarat lam dibaca tipis apabila ada lam jalala didahului harokat kasro yang kedua dan lam selain lam jalalah ya ini fa'ala lam dibaca tarkih karena lam selain lam jalalah cara membacanya tipis ini roh dibaca tafhim karena roh sukun bertemu dengan huruf isti'la berupa kof cara membacanya tebal oh udah lulus yaudah waktu ini udah habis ya berarti hari kamis tetap kalau kalau gak ngabari libur tetap masuk gak apa-apa nenek pas aku halangan biasanya nanti aku ngabari sih cuma mas nganone raksa dihubungi ya iya gak bisa dihubungi mungkin dipondok lagi repot oh lagi repot ya yaudah ini kemarin udah tak perbaiki semua repot ya sing salah-salah jadi nanti udah bener semua sih insya Allah yaudah tak matiin ya terima kasih assalamualaikum walaikumsalam warahmat